KEMATIAN Dalam puluhan tahun, jenazah mereka akhirnya ditemukan. Dan pemirsa, kami telah siapkan beberapa peristiwa ini dalam tujuh jenazah tersembunyi dalam waktu lama, versi on the spot. JASAD PENDAKI GUNUNG ASAL INGRIS JASAD PENDAKI GUNUNG ASAL INGRIS JASAD PENDAKI GUNUNG ASAL INGRIS Dalam jasad manusia terbaring di dasar danau di Oklahoma selama lebih dari 40 tahun. Tak ada yang menyadarinya hingga aparat menemukan dua mobil tua penuh karat berisi jasad mereka. Awalnya petugas patroli jalan tol menguji peralatan sonar mereka di Danang Foss dekat Elk City, Oklahoma. Tiba-tiba saja alat mereka menangkap objek misterius di dasar danau. Belakangan diketahui objek ini adalah mobil tua keluaran 1969 dan 1950-an. Petugas kemudian mengangkat kedua bangkai mobil ini dalam kondisi yang telah berkarat berat. Yang lebih mengejutkan, di dalam mobil ini terdapat tiga jasad. Diduga ini adalah jasad remaja setempat. Mereka menghilang setelah pepergian naik mobil pada 1970. Di dalam mobil lainnya juga ditemukan tiga jasad yang diduga sebagai seorang pria berusia 69 tahun dan dua temannya yang dikabarkan hilang di akhir 1950 atau 1960-an. Mobil yang ditemukan ini cocok dengan deskripsi kendaraan yang dikaitkan dengan hilangnya tiga remaja pada 10 November 1970 silam. Mereka adalah Jimmy Allen Williams, Thomas Michael Reyes, dan Leah Gilchancey. Namun aparat belum mengumumkan kepastian identitas korban sebelum memberitahukannya panas pihak keluarga. Oklahoma Highway Patrol berharap temuan mereka bisa memberi petunjuk pada para keluarga yang pernah kehilangan anggota keluarga mereka beberapa dekade lalu. Pada masa Perang Dunia ke-2, seorang pilot Rusia Boris A. Lazarus gugur di medan pertempuran setelah pesawatnya tertembak oleh pesawat Jerman pada 21 Februari 1943. Pertempuran ini terjadi di sekitar 40 km dari kota Lohi, Lithuania. Setelah peristiwa ini pencarian para korban pun dilakukan. Namun jasad Boris tak pernah ditemukan. Sebagian besar menduga kondisi pilot Karelian Front ini hancur bersama meledaknya pesawat sehingga pencarian hentikan. Di luar dugaan, 55 tahun kemudian, sebuah ekspedisi menemukan serpihan pesawat dan jasad Boris. Anehnya, jenazah Boris ditemukan tetap utuh dan hanya sedikit mengalami kerusakan. Jasad Boris kemudian dimakamkan di semua desa terdekat di wilayah Luhi, Cupa, Karelian. Foto-foto jenazah sub-pilot pun kemudian terekspos ke media dan menjadi segeratan publik. Sebuah analisa ilmiah memperkirakan kondisi ini diakibatkan karena rawat tempat ditemukannya Boris kedap udara dan dipenuhi tumpahan minyak. Karena itulah jasad Boris tetap utuh meski ditemukan 55 tahun kemudian. Jasad seorang nenek ditemukan tergeletak di rumahnya pada Juli 2011 silam. Nenek bernama Natalie Jean Wood ini diperkirakan telah meninggal dunia 8 tahun sebelumnya, tepatnya pada Februari 2004. Jasad yang telah berbentuk tulang berulang ini ditemukan di sebuah rumah kosong di Sydney, Australia. Laporan hasil penyelidikan kasus wanita yang terlupakan oleh Sydney ini baru saja dirilis oleh media setempat Februari lalu. Diakini Natalie terjatuh di dalam kamarnya sendiri dan tak mampu bangun ataupun meminta tolong. Tugas kepolisian mengatakan karakter korban memang penyendiri. Sementara itu saudara Ibar Natalie, Inip Davis, mengaku tak pernah mengunjungi perempuan malam ini sejak 2003. Kondisi rumahnya yang tak terawat dan penuh sarang laba-laba membuat para tetangga nakali berpikir bahwa ia telah pindah sejak lama. Setelah 27 tahun menghilang dan tak pernah terdengar kabarnya, seorang pria Amerika Serikat akhirnya ditemukan terperangkap di dalam cerobong asap sebuah bank. Pria Luciana ini telah lama meninggal saat ditemukan. Tulang berulang pria bernama Joseph Sachs Schneider ini tak sengaja ditemukan saat para pekerja sedang melakukan renovasi Bank of Enfield. Joseph dilaporkan meninggal pada Januari 1984 silam menjelang persidangan dirinya atas sebuah kasus kepemilikan kendaraan curian. Kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk menyelidiki temuan ini. Ketugas memperkirakan Joseph kemungkinan tewas akibat dehidrasi dan kelaparan setelah memanjat ke cerobong asap dan terjebak di dalamnya. Ketika dilaporkan hilang, Joseph masih berusia 22 tahun. Pada kerangkainya ditemukan sarung tangan, jam tangan, dompet dan juga pemantik api. Menurut polisi, semua barang-barang ini tak menunjukkan bahwa ia berniat untuk merampok bank. Polisi juga tak menemukan tas atau apapun yang biasa dibawa untuk membawa kabur hasil pencurian. Tulang berulang seorang perempuan ditemukan di belakang dinding ruang bawah tanah mantan suaminya. Dengan menggunakan catatan gigi, kepolisian Bukit C New York mengidentifikasikan jenazah ini sebagai Joanne Nichols. Joanne dilaporkan menghilang sejak 30 tahun silang, tepatnya pada Desember 1985. Ia terbukti meninggal karena trauma benda tumpul di bagian kepalanya. Suami Joanne, James menginformasikan pada polisi bahwa ia menemukan mobil istrinya terparkir di sebuah pusat perbelanjaan. James juga beralibi bahwa sang istri sempat meninggalkan catatan untuknya sebelum ia meninggal. Polisi akhirnya tak menemukan bukti keterlibatan James atas menghilangnya sang istri. Dan meskipun penyelidikan tetap berlangsung karena adanya penemuan ini, polisi tidak mungkin menghukum James atas dugaan pembunuhan pada sang istri lantaran James telah meninggal dunia tahun lalu. Jenazah seorang penyelam ditemukan di dasar Danau Michigan 2012 lalu. Jenazah ini berhasil ditemukan setelah 13 tahun tenggelam di sana. Nah, anehnya jasad sang penyelam yang diidentifikasi bernama Dirk Kahn ini seolah diawetkan oleh suhu dingin dan juga sedikitnya oksigen di dasar Danau. Bahkan baju selam serta tangki oksigen juga masih melekat pada tubuhnya. September 1999, Dirk dilaporkan pergi menyelam di Whitefish Bay bersama rekannya Greg Olson dan Richard Boyd. Ketiganya berniat untuk mendokumentasikan keindahan kapal Lakeland yang karam pada 1924. Namun sebuah insiden terjadi dan Dirk menghilang. Saat itu pria asal Gutenberg, Iowa ini sulit ditemukan karena dalamnya kapal karam tersebut. Hingga akhirnya dua orang penyelam tak sengaja menemukan jenazah Dirk dan mengangkatnya ke permukaan. Istri dan keluarga Dirk mengaku lega dengan penemuan jenazah Dirk. Pemirsa inilah ketujuh jenazah tersembunyi versi on the spot. Bagaimana jika kudanil buaya pulang hingga macan tutul menyerang? Dan orang-orang ini selamat dari serangan hewan buas yang mematikan tanah sebut. Saksikan kisahnya setelah yang satu ini. Hanya di on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!